Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi di tutorial Excel di channel Asani Pits Di video kali ini Saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan Nomor halaman di area kerja Microsoft Excel Dan sekaligus juga Saya akan tunjukkan bagaimana cara Memasukkan informasi-informasi tambahan lainnya Dengan memanfaatkan area header Atau puter Seperti nama file, alamat file Nama sheet, waktu pembuatan Tangga pembuatan dan lain sebagainya Oke untuk lebih jelasnya silahkan Simak video ini sampai selesai Oke sekarang disini Terdapat sebuah tabel, sekarang saya akan Tunjukkan bagaimana cara memasukkan Nomor halaman pada tabel atau lembah kerja Excel yang kita kerjakan ini Untuk memasukkan nomor halaman Kita bisa masuk ke page layout Kemudian klik tombol kecil yang ada disini Pada kelompok page setup untuk membuka Kotak dialog page setup Kemudian masuk ke Tab header and puter Nah disinilah kita akan memasukkan Nomor halaman yaitu dengan memanfaatkan Header atau puter Yang ada di Lembar kerja kita Oke Untuk bagian atas disebut header Kemudian untuk bagian bawah disebut puter Oke Kita bisa lihat melalui preview Bagian header atau puternya Dengan mengklik tombol print preview disini Kemudian tekan tombol show margin Di sebelah sini Di pojok kanan bawah Maka sekarang akan muncul garis-garis pengaturan margin Pada preview Oke untuk header Atau bagian kepala Adalah daerah atau area Di antara dua garis yang ada di atas Sedangkan untuk puter Atau kaki disini Daerah di antara dua garis yang ada di bawah Di bagian bawah Lembar kerja kita Oke Nah kita bisa menempatkan nomor halaman Di area header atau puter Nah untuk contoh kali ini Kita akan coba untuk masukkan Nomor halaman di area puter Oke ini kita Geser ke atas Supaya tidak terlalu banyak ruang kosong Di bagian atas Karena tidak akan kita gunakan Oke sekarang Kita akan perlu Sedikit area puternya Karena kita akan masukkan Beberapa hal disini Kita masukkan nomor halaman Dan informasi-informasi tambahan lain Mengenai pekerjaan yang sedang kita kerjakan Kemudian disini Klik link yang ada disini Page setup Untuk membuka kotak dialog Page setup kembali Kemudian masuk lagi ke Tab header and puter Nah sekarang Kita akan langsung ke bagian puter Karena kita akan memasukkan Nomor halaman di bagian puter Oke Disini terdapat sebuah drop down Kita bisa pilih Jika kita hanya ingin Memasukkan nomor halaman Kita bisa mengklik pada bagian ini Page Maka akan muncul disini Page 1 Ini adalah preview nya Nantinya Page 1 akan muncul Di bagian tengah disini Nah jika kita ingin menampilkan Nomor halaman Dan jumlah total halaman Kita bisa menggunakan Page 1 of Titik-titik Page 1 of Sekian Oke Nanti hasilnya seperti ini Halaman 1 dari Satu Misalnya halaman 1 dari Tujuh Nah Disini terdapat juga Pilihan-pilihan lain Seperti menampilkan Nama sheet nya Menampilkan keterangan lain Seperti sifat dokumen Yaitu kerehasiannya Disini konfidensial Kemudian disini bisa ditampilkan Di tengah Tanggal Kemudian untuk nomor halaman sendiri Berada di sebelah kanan bawah Oke Silahkan pilih List yang ada disini Sesuai dengan kebutuhan Nah Jika tidak ada satupun disini Yang cocok dengan yang kita butuhkan Kita bisa menggunakan Pilihan custom puter Untuk membuat sendiri list Untuk membuat sendiri list Yang kita inginkan Misalnya klik pada custom puter Maka kotak dialog puter Akan dibuka Oke Kita hapus dulu Bagian ini Sebelumnya kita cancel Terlebih dahulu Kita kembalikan ke None Kemudian pilih custom puter Nah Untuk custom puternya sendiri Dibagi menjadi 3 bagian Yaitu Left section Atau bagian kiri Center section Bagian tengah Dan right section Bagian kanan Nah sebagai contoh Disini kita akan masukkan Nomor halaman Di bagian right section Maka pilih bagian right section Kemudian klik tombol Yang ada di atas Pilihan yang ada di atas Yaitu Inside Page number Maka akan muncul disini Tulisan page Oke Nah misalnya Jika kita ingin menambahkan Sesuatu di belakang Nomor halaman ini Misalnya Text halaman Kita bisa tuliskan langsung Seperti ini Maka jika kita lihat Nanti dia hasilnya Seperti ini Halaman 1 Oke Kita lakukan editing lagi Nah jika kita ingin Menampilkan halaman Nomor halaman Dan total jumlah halaman Kita bisa tambahkan Di bagian akhir disini Halaman Halaman Misalnya Halaman sekian Dari Dari Tambahkan simbol N Dan Pages Seperti ini Jika kita lihat Jika kita lihat Akan muncul disini Halaman Satu dari Satu Halaman satu dari Tujuh Misalnya jika tujuh Halaman Oke kita Lakukan editing Sekali lagi Nah untuk Center section nya Kita bisa tambahkan Misalnya disini Nama file nya Insert file name Disini Jika kita Akan tambahkan Nama file nya Maka dia akan Terlihat Seperti ini Oke Nah jika kita Tambahkan disini Di bagian sini Misalnya kita Tambahkan Waktu Atau tanggal Pembuatan Insert date Disini Maka akan muncul Tanggal Di sebelah sini Oke Silahkan Sesuaikan Dan kebutuhan Dan memilih Pilihan-pilihan Yang ada di atas Kemudian klik ok Klik ok Sekali lagi Maka sekarang Bisa kita lihat Disini Muncul informasi Tambahan Seperti tanggal Pembuatan Kemudian disini Nama file nya Dan disini Halaman nya Dari sekian Halaman Oke Kita cek di halaman Berikutnya Maka secara otomatis Akan dibuatkan Seperti ini Oke disini Tanpa tidak ada Spasi Halaman 4 dari 7 Tidak terlihat Ada spasi Kita edit lagi Big setup Masuk header puter Custom puter Dan disini Beri spasikan Di depan Halaman nya Seperti ini Oke Oke Sekarang Sudah terlihat Lebih baik Oke Nah Barulah Kita bisa langsung Mengklik Tombol Print Disini Untuk Mencetak Jika kita ingin Mencetaknya Oke Sekian dulu Tutorial singkat ini Semoga mudah Dipahami Kalau ada pertanyaan Atau saran Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Jika kalian Mendapatkan manfaat Dari video ini Silahkan support Terus channel ini Dengan menekan Tombol subscribe Like Dan aktifkan Notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh